Halo cofrens, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus lihat dulu di sini, kita harus tahu metode filling slot. Di mana metode filling slot itu kita harus tahu dibagi menjadi beberapa tahap perhitungan. Tahap pertama, jika kita lihat tahap pertama, kemudian kita mendapatkan ada banyaknya adalah Q1 carak. Kemudian kita tahu tahap kedua ada Q2 carak. Tahap ketiga ada Q3 carak. Dan demikian berikutnya sampai kita dapatkan tahap yang ke N, itu ada Qn carak. Maka untuk mendapatkan total caranya, itu caranya adalah kita kalikan semua cara yang kita punya pada tahap ke 1 sampai tahap ke N. Jadi Q1 dikalikan dengan Q2, dikalikan dengan Q3, dan seterusnya sampai Qn. Sehingga pada soal ini kita memiliki, soalnya itu adalah harus dipilih yang bilangan ratusan yang tidak boleh menggunakan angka yang sama. Nah, sehingga karena kita memiliki bilangan ratusan, maka kita akan memilih dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah pemilihan angka pada bilangan ratusannya, atau bilangan yang paling depan, atau angka yang paling depannya. Sehingga kita akan dapatkan, angka yang paling depan itu yang boleh, itu hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 0-nya tidak boleh dipilih. Karena jika angka paling pertamanya 0, maka kita akan dapatkan angka puluhan. Sehingga untuk angka ratusan, angka 0-nya tidak boleh kita pilih. Jadi jawaban yang boleh itu hanya ada 1 sampai 7, atau ada 7 cara pemilihannya. Nah, untuk tahap kedua, kita akan tentukan tahap pemilihan angka puluhannya. Nah, kita tahu angkanya dari 0 sampai 7 itu ada 8 angka. Tetapi karena sudah dipilih 1 angka untuk menjadi angka ratusan, maka angka yang boleh dipilih pada angka puluhan itu hanya ada 7 cara lagi. Dari awalnya 8, jadi tinggal sisa 7 cara lagi, karena 1 angka sudah dipilih pada tahap pertama. Kemudian untuk tahap ketiga, kita akan hitung angka satuannya. Di mana angka satuan juga sama, ada 8 angka yang boleh kita pilih, yaitu dari 0 sampai 7. Tetapi karena sudah dipakai 1 angka di ratusan, 1 angka di puluhan, maka kita akan dapatkan pemilihannya itu hanya tinggal tersisa 6 cara. Karena 8 dikurangi 2, angka yang sudah dipilihnya. Sehingga akan dapatkan totalnya itu menjadi 7 dikalikan 7 dikalikan 6. Jawabannya adalah 294 cara, total cara pemilihan ratusannya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.